Intro Assalamualaikum Hai semuanya Welcome back to belajarasuransi.id channel Bagi teman-teman yang baru sekalinya Mampir di channel ini yang membahas Mengenai selup beluk ujian amai Baik itu teorinya, pun pembahasan soal yang telah lalu Nah, bagi teman-teman yang ingin Menjadi member belajarasuransi Silahkan hubungi kami dan dapat Mengakses e-learning online video Pembelajaran dari belajarasuransi.id Di video kali ini kita akan Membahas sah Nah, bagi teman-teman yang Sedang work from home atau belajar di rumah Semoga kehadiran kami Dapat membantu dan membuat Teman-teman semakin cepat lulus Dan semakin profesional dan smart Tetap semangat dalam belajar dan Sukses Halo, semangat pagi Saat ini kita akan bahas bab 1 Untuk buku yang kedua Material fact atau fakta-fakta material Masih di subjek 101 Praktek aksuransi Ini gampang Jadi ini kan sudah dibahas di buku 1 Ada di bab 5 Bab 5 itu kaitannya dengan Atmos good faith Oke, jadi bahasannya ada 3 aja Yang penting ya Yang pertama adalah kita akan Mericol lagi Mengingat kembali prinsip Atmos good faith itu apa sih Kemudian fakta material Kemudian kewajiban Kewajiban mengungkapkan fakta Nah, ini favorit nih Di soal-soal di amai ya Jadi, hampir pasti keluar Baik, kalau kita lihat lagi Kontrak Jadi kontrak Berasuransi itu kontrak juga Antara tertanggung dan penanggung Dan dia berikat Atau terikat secara hukum Tapi ternyata Tidak semua kontrak itu Cerita di buku ini Merupakan perjanjian hukum Jadi, kalau kita punya kontrak Dengan seseorang Atau seorang Mengingatkan diri Kepada kita untuk berkontrak Belum tentu itu menjadi Perjanjian hukum Apabila tidak ada impact Atau mengingatkan diri Terhadap hukum yang berlaku Oke, masih ingat gak Perjanjian itu ada 3 elemen 3 elemen tuh ini Yang pertama adalah Penawaran Atau bahasa lainnya apa? Betul Quotation Atau kuotasi Quotation Kemudian persetujuan Atau acceptance Yang ketiga adalah Consideration Consideration itu adalah Keuntungan yang diterima Oleh salah satu pihak Sebagai janji Dalam memenuhi kewajiban Kepada pihak lain Jadi, gampangnya gini Misalnya kontrak asuransi Ada penanggung Ada tertanggung Jadi, tertanggung Considerationnya apa? Tertanggung dengan Mentransfer resikonya Dia akan mendapatkan Perlindungan Apabila terjadi Eksiden Dari penanggung Setelah dia membayar premi Nah, sedangkan Considerationnya si penanggung Adalah Dia akan mendapatkan premi Dengan cara mengelola Risiko yang Ditransfer dari Si tertanggung Nah, itu consideration Masing-masing Dalam kontrak asuransi Lanjut Jadi, dalam sebuah kontrak Atau perjanjian Biasanya sangat wajar Kalau pihak satu Pihak pertama ini Belum tentu Dia paham Semua informasi Semua informasi Dalam perjanjian Sama Ketika penanggung Dan tertanggung Akan berjanji Untuk meng-cover asuransi Biasanya dia akan Apa? Akan bertanya Kemudian dia akan Menjawab si tertanggung ini Nah, dulu Kalau di bab lima Di buku satu Ada namanya Prinsip Kaviat emtor Kaviat emtor itu Biasanya untuk Perdagangan biasa Beda dengan Perjanjian asuransi Perjanjian asuransi Mereka Harus Melakukan Namanya Sebuah prinsip Yang disebut Kepercayaan Sempurna Itikat baik Yang sempurna Disebut Atmos good faith Atau Uberime fide Nah, sama dengan Perjanjian asuransi Dengan perjanjian yang lain Penanggung itu Tidak serta-merta Tahu di awal Detil informasi Apa Yang harus Dia tanggung Nah, caranya gimana? Caranya Si tertanggung ini Harus mendisklose Harus mengungkapkan Semua hal terkait dengan Misal Objek asuransi Kemudian apa yang dia inginkan Keadaan seperti apa Nah, itulah yang disebut Bahwa Kontra itu sangat wajar Jika salah satu pihak Tidak mengetahui secara detail Makanya ada prinsip Disclosure Prinsip representasi Dengan di Landasi semangat Atmos good faith Jadi ya Oke Ingat gak Fakta material dulu apa? Nah, fakta material Kalau di bab 5 Dulu kan dijelaskan Fakta material itu Ada definisinya Yaitu fakta-fakta Yang Material itu artinya penting Jadi istilah Material itu penting Mungkin teman-teman Keuangan Sering menyebut Transaksi yang penting Itu disebut Material transaction Nah, sama dengan asuransi Fakta-fakta yang penting Disebut fakta-fakta material Jadi fakta material itu Fakta-fakta yang akan Mempengaruhi Si asuransi Atau si insurer Atau prudent underwriter Jadi underwriter yang berhati-hati Yang prudent Pada proses Akseptansi Jadi pada saat Akseptasi Apakah dia nanti akan Menerima risiko itu Apakah menolak Atau menerima Tapi dengan syarat Nah Berdasarkan fakta material ini Atau fakta material Juga bisa Didefinisikan sebagai Semua hal yang dapat Mempengaruhi penanggung Dalam proses Akseptasi Dan penilaian Sebuah proposal form Nah, proposal form Nanti kita bahas selanjutnya Apa itu proposal form Kita tahu dulu Isinya proposal form Adalah fakta material Atau fakta-fakta yang penting Pertanyaannya sekarang Apakah semua harus Disclose Apakah semua harus diungkapkan Kalau ragu gimana Jadi tertanggung itu Gini Pertanyaannya Pak, saya ragu nih Fakta ini Informasi ini Perlu gak Disampaikan ke asuransi Nah, jawabannya adalah Ketika si tertanggung ragu Maka Dia bisa dikategorikan Level informasi itu adalah Material Jadi Konsekuensinya Dia harus diungkapkan Misalnya apa? Misalnya Seseorang yang akan Mengasuransikan sebuah rumah Kemudian dia ragu Pada saat mengisi proposal form Kalau jumlah lantai Kira-kira Dua Tapi ternyata ada Bagian antara Level dua Dan level satu ini Ini misalnya lantai dua Ini lantai satu Ternyata ada Bagian yang dia gunakan juga Namanya Lantai mezanin Nah, ini kan informasi nih Dia ragu Apakah ini penting Apa enggak? Nah Kena dihukumnya adalah Dia adalah material Dan harus diungkapkan Oh iya pak Ketika mau mengasuransikan Rumah kita ternyata Ada mezanin Di antara Lantai satu Dan lantai dua Gitu Oke Kan fakta material Sudah dibahas Di bab lima dulu Ternyata kita refresh lagi Tidak semua Fakta-fakta itu Harus diungkapkan Nah Ini sering sekali Keluar Ini harus dihafal ya Ada beberapa ini Fakta-fakta yang Tidak perlu diungkapkan Pertama adalah fakta hukum Jadi misalnya gini Fakta hukum Seseorang akan mengasuransikan rumahnya Dia bercerita panjang lebar Pak ini rumah saya loh Bener